Ini kayaknya ada hajin galak, lagi tidur. Itu dia. Coba kita ganggu, siapa tahu dia marahkan jadi galak. Kita lihat. Mari kita ganggu. Galak atau enggak. Cara Menjenakan atau menanggulkan anjing galak. Sepertinya ada 3, 4, 3 yang lebih habis ya. Itu ada anjing. Enggak tahu galak atau enggak. Akan saya coba. Cara pertama itu. Pertama, harus Enggak harus berkenalan sama anjingnya. Boang itu yang bilang itu. Yang pertama, harus kita kuat. Jangan takut. Yang kedua, kalau dekat, kita jongkok. Dengan berani harus. Yang ketiga, simak cerita berikut ini. Saya ingat waktu itu, wagi kerja kuli bangunan, merenovasi rumah di BSD. Tetangga. Tetangga rumah yang renovasi punya anjing galak. Sang tetangga, halaman depannya terdapat pohon buah mangga yang berbuah lebat. Yang namanya kuli ketika di tengah hari, teman-temanku selalu ingin buah tersebut. Karena memang terlihat segar, tapi mereka takut kepada anjing-anjing itu. Karena setiap ingin mengambil anjing-anjing itu mengejar sambil menggonggong. Jelas teman-temanku. Urung untuk mengambilnya karena takut digigit. Pas kebetulan, waktu teman-temanku ingin kembali buah mangga tersebut, ada tuan rumahnya seraya berucap. Silahkan kalian ambil sebuasnya. Bila perlu, semuanya kalian panen. Tapi ada syaratnya. Lalu temanku bertanya, apa syaratnya bos? Penasaran. Si bos bilang, syaratnya asalkan kalian mengambilnya lewat masuk gerbang dan kemari ke halaman tanpa anjing-anjingku menggonggong. Jadi harus tanpa anjing-anjingnya menggonggong. Sambil tertawa, senang si tuan rumah itu mengecek. Karena memang anjingnya sudah dilatih. Terus teman, ya mana bisa bos. Uang baru juga memegang tembok juga sudah menggonggong. Apalagi sampai masuk. Ketika mereka kebingungan, lalu saya hampiri. Saya, ini saya maksudnya sang penulis Facebook ini ya. Boleh saya coba bos? Bosnya, beneran mau coba? Si bos dengan muka nggak percaya. Terus, ya bos. Sambil ketawa, terus si bos bilang, silahkan. Saya pun, saya maksudnya penulis yang penulis yang Facebook begini, di dalam sofa itu. Saya pun masuk lewat pintu gerbang membawa karung dan anjing-anjing itu menatapku. Lalu mereka duduk-duduk sambil mengibas-ngibas ekornya. Seolah-olah mereka mengizinkan saya untuk memanen mangga itu. Semua. Dan saya panggil teman-temanku untuk memanennya. Setelah selesai, kami berterima kasih sama si bos yang sedang diam seribu bahasa tanpa menjawab terima kasihku. Itulah, itulah kisah kecilku yang sebenarnya tanpa memakai ilmu apa-apa. Cuma guru saya pernah berpesan. Bila nanti kamu bertemu sama anjing galak, kamu hanya perlu menakukkan lidahmu, maka lidahmu saja, maka anjing akan terdiam. Nah, gitu akhir cerita dia ngajak ngopi. Saya berkomentar sambil tertawa. Terus saya bertanya, menakukkan lidah apa menjulurkan lidah? Penasaran, jadi pengen nyoba kalau ketemu anjing. Maklum di daerah saya ini banyak. Takukkan lidahnya, mas dia menjawab. Oh, cerita teman saya seperti itu. Coba kita mungkinin anjing galak. Kalau kurang galak nanti kita cari lagi, yang lebih galak. Kebetulan di rumah saya nggak punya anjing. Kakak punya anjing, tapi sama saya udah kenal, jadi nggak galak. Kita cari anjing yang galak. Kita cari anjing aja salah. Ternyata anjing yang nggak galak. Tidak takut sama saya. Oh, anjing galak. Anjing galak. Takut sama saya. Nanti kita cari coba yang lebih besar. Ada anjing galak. Ini kayaknya ada anjing galak, lagi tidur. Itu dia. Coba kita ganggu, siapa tahu dia marahkan jadi galak. Kita lihat. Mari kita ganggu. Selapa tahu jangan galak. Kita ganggu. Jangan tidur. Galak atau nggak. Coba kita tantang lagi. Tapi kayaknya kasihan. Saya sempat digedekan. Saya pakai trik itu. Supaya jangan takut. Duduk. Jongkok. Terus tadi. Lidah. Taruh di atas. Tuh. Dia tadinya mau ngajak duel kan. Tapi. Tapi saya pakai trik itu tadi ya. Digedekan juga. Emang digedekan sih. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Saya rasa berhasil. Semoga bermanfaat. Subscribe channel saya. Mungkin semoga saja bisa. Membuat video yang lebih bermanfaat. Bermanfaat lagi. Di antaranya cara-cara tutorial. Dan mungkin film-film padek yang lucu. Terima kasih. Terima kasih. Itu ada dua. Tapi kayaknya kalau dicoba lagi. Kroyok mungkin. Dua. Dua tidur dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.